oke teman-teman assalamualaikum jumpa kembali di channel saya atau ketemu lagi dengan saya tentunya di channel saya prayoga oke kali ini atau di video ini saya akan berbagi tips lagi atau memberikan trik atau berbagi informasi sekutar dunia welding atau pengelasan nah di video ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar mata kita tidak terasa sakit saat melakukan proses pengelasan dan di saat itu kita tidak memakai pengaman seperti kacamata hitam atau kacalas atau lain sebagainya intinya kita tidak intinya kita melakukan proses pengelasan dan tidak memakai pengaman apapun seperti kacamata atau kacalas setelah sebagainya karena memang pada dasarnya seorang welder atau seorang tukang las atau seorang pegawai las itu memang dianjurkan bahkan diwajibkan untuk memakai pengaman mata ya seperti kacamata hitam kacalas kacalas sarung tangan sarung tangan berarti banyaklah nah di saat-saat tertentu tidak dibungkiri bahwa kita menemui atau bahkan berada dalam keadaan sulit ya di waktu itu kita terkadang pas waktu melakukan proses pengelasan kadang-kadang sebuah kacamata itu entah pecah atau lupa naruh atau ketinggalan di rumah atau lain sebagainya nah di saat itu kita duajiban untuk melakukan proses pengelasan nah bagaimana caranya kita bisa melakukan proses pengelasan tersebut dengan tidak memakai pengaman atau dengan tidak memakai kacalas tapi mata kita tidak terasa sakit karena jarang banget bahkan seorang welder senior pun mungkin tidak mengetahui hal ini atau seorang tukang las juga belum tentu mengetahui trik seperti ini teman-teman ya nah kali ini saya akan membagikan triknya atau tipsnya bagaimana caranya kita melakukan proses pengelasan tanpa memakai pengaman mata tapi mata kita tidak terasa sakit oke untuk teman-teman yang belum yang baru nonton yang baru nonton atau baru gabung silahkan subscribe dulu channel saya like juga dan tulis komentar di kolom komentar agar saya lebih bermanfaat lagi untuk bikin video atau membuat video yang lebih bermanfaat lagi oke langsung saja teman-teman ya bagaimana triknya simak dan tonton terus video saya kali ini oke teman-teman trik yang pertama saat kita mau melakukan proses penghasan dengan mata telanjang atau tidak memakai pengaman apapun ya itu yang pertama atur jarak jarak antara benda yang mau kita las atau obyek yang mau kita las usahakan jangan terlalu dekat teman-teman ya paling tidak kasih jarak minimal sekitar 50 cm atau 60 cm lebih jauh lebih baik teman-teman jangan terlalu dekat karena apa kalau kita melakukan proses penghasan dengan mata telanjang kalau kita terlalu dekat dengan obyek yang mau kita las otomatis hawa panas yang ditimbulkan oleh las tersebut itu akan langsung mengenai seluruh wajah kita bahkan mengenai mata kita nah itulah yang menyebabkan mata kita akan terasa sakit itu satu dan yang kedua kenapa kita dianjurkan untuk tidak terlalu dekat dengan obyek yang mau kita las dikarenakan asap yang keluar asap yang keluar yang ditimbulkan oleh hasil kita mengelas tersebut itu akan langsung mengenai mata kita bahkan masuk ke dalam mata kita nah itu akan menyebabkan mata kita sakit dan bahkan menyebabkan keluar air mata dan menyebabkan perih ya di mata nah itulah yang menyebabkan mata kita sakit saat melakukan proses penghasan tersebut contohnya seperti ini teman teman kita harus mengasih jarak ini obyek yang mau saya las atau benda yang mau saya las dan ini kita harus mengatur jarak antara benda ini yang mau kita las dengan mata kita minimal kasih jarak 50 sampai 60 cm biar kita tidak terlalu dekat teman teman jadi saya mau melakukan proses penghasan dengan perhatikan mata saya atau perhatikan jarak saya ini saya tidak memakai kacamata atau pengaman apapun teman teman kasih jarak lebih lebih jauh lebih baik kalau teman teman mampu teman teman seperti itu teman teman itu untuk trik trik yang pertama teman teman trik yang kedua trik yang kedua saat kita melakukan proses penghasan dengan mata telanjang atau tidak memakai kacamata atau pengaman yang lain usahakan mata kita jangan terlalu terbuka lebar teman teman usahakan jangan jangan terlalu terbuka lebar dan kalau teman teman mampu teman teman bisa pejamkan mata anda atau pejamkan mata teman teman atau paling tidak buka sedikit tidak apa-apa yang penting kita bisa melihat objek dengan seminim mungkin teman teman jangan terlalu lebar lebar karena cahaya yang ditimbulkan oleh las tersebut itu juga bisa melukai mata kita atau menyebabkan mata kita sakit saat selesai melakukan proses penghasan tersebut contohnya seperti ini teman teman bisa perhatikan mata saya perhatikan mata saya saat saya mau melakukan proses penghasan nah inilah hasil yang habis saya lakukan tadi saya melakukan proses penghasan dengan mata telancang tadi nah ini hasilnya nah sekarang saya akan melakukan proses penghasan tersebut dengan tidak memakai pengaman apapun contohnya seperti ini teman teman perhatikan mata saya ya jangan terlalu terbuka lebar lebar agar cahaya yang masuk cahaya yang kita lihat itu tidak terlalu terang teman teman atau teman teman bisa pejamkan mata pejamkan mata teman teman saat melakukan proses penghasan tersebut seperti contohnya seperti ini sehingga lihat kita memakai kecantian tepuk seperti ini Yang kedua teman-teman ya Jangan terlalu terbuka lebar Kalau teman-teman mampu Pejamkan mata Anda Atau pejamkan mata teman-teman Saat melakukan proses pengelasan Agar tidak ada cahaya yang masuk saat Agar tidak ada cahaya yang terlihat Saat kita melakukan proses pengelasan tersebut Dan yang selanjutnya Teman-teman bisa membuka mata Anda Tapi sedikit saja Untuk bisa melihat objek yang kita las tersebut Contohnya seperti ini Perhatikan mata saya teman-teman Saya akan membuka sedikit mata saya Untuk melakukan proses pengelasan Ini saya membuka sedikit teman-teman Saya buka sedikit saja mata saya Untuk bisa melihat objek yang saya las Seperti ini teman-teman Dan ini hasilnya Ini saya sudah melakukan Atau mengerjakan proses pengelasan Dengan mata telanjang Dan insya Allah ini tidak akan membuat mata saya sakit Setelah melakukan proses pengelasan ini Nah Anda bisa Teman-teman bisa mencoba Bisa mencoba di Saat Teman-teman Berada dalam keadaan Atau berada dalam situasi Entah itu Pas waktu melakukan proses pengelasan Lalu Kacamata hilang Atau lupa naruh Atau Pecah Atau lain sebagainya Nah ini Kriknya seperti ini teman-teman Tapi Saya sarankan Memang Proses seperti ini Tidak dihancurkan untuk Seorang welder Atau seorang Tukang las Untuk dilakukan setiap hari Ini hanya untuk Waktu-waktu yang Terdesak Atau Kepepet Atau Waktu-waktu Yang Istilahnya Mepet lah ya Istilahnya Di saat kita Lupa Bawa kacamata Lalu kita dibaksa untuk melakukan proses pengelasan Nah Tidaknya seperti ini Oke teman-teman Untuk Video kali ini Saya kira Cukup Dan jangan lupa Tonton terus Dan Simak terus Video saya selanjutnya Dan jangan lupa Subscribe Channel saya Like Dan komen Dan tulis Kritik Dan saran Di kolom komentar Atau Mungkin ada Masukan Atau Komen-komen Yang bikin saya Lebih bersemangat lagi Untuk Bikin Video-video Untuk Teman-teman semua Agar saya Lebih bersemangat lagi Untuk Bikin video Yang Lebih Bermanfaat Oke Saya kira cukup Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton